Wadidah hari ini Wadidah hari ini Bicak mengatur, mengurus Fata waktanya Usaha wakti Ibu, istri, permaisuri Wadidah hari ini Di zaman modern Masih kekakan adanya Dihormati Disayangi Disajungi Wanita hari ini Kembali menceriakan anda pada hari Jumaat ini 24 Februari, anda bersama saya Segita dan Fahrin Ahmad Merah membara, warna merah awak Dan terus menyemarakkan lagi Wanita hari ini, tengah hari Jumaat Ini penuh bekas, penuh rahmat Penghulu segala hari Hari Jumaat, tapi sebenarnya Segita sihat? Sihat sangat Suara jahit hari ini Tetapi Apa-apa pun kami terus mengharapkan anda Bersama dengan kami Iaitu saya dan juga Su Gita kerana topik hari ini Cukup menarik Hari ini kita akan bersama dalam Hikayat perkahwinan Tapi sebenarnya bukan untuk orang yang berumah tangga saja Tapi untuk kita semua Adakah itu sebabnya awak berpakaian warna merah Love, color of love, red Sayang, cinta Jangan buat buka itu, takut sikit Bagi permulaan siaran hari Jumaat ini Kami ingin membawakan anda sedikit update Berkaitan dengan kes adik Bella Di mana pengasas rumah bonda Siti Bainun telah mengakui Yang kecederaan yang dialami Bella Berlaku ketika di rumahnya Di kondominium irama wangsa-wangsa maju Dan pada 24 November lalu Mahkamah Session memerintahkan Siti Bainun Untuk membela diri Berhubung dua pertuduhan Iaitu mengabai dan mengananya Bella Dan beliau berhadapan hukuman maksimum penjara 20 tahun Atau denda 50 ribu Atau kedua-duanya sekali Baiklah, kami sentiasa mengemaskini Dan berkongsi dengan alat tentang perkembangan ini Dan kita harapkan satu pengadilan Untuk bukan saja adik Bella Tapi juga kedua-dua pihak Betul, setuju Jadi kita ikutilah perkembangannya Dan masa ke semasa Dan hari ini juga Farin 24 Februari petang ini Pembentangan Belanjawan 2023 Akan berlangsung Jadi sama-sama kita tunggu dan lihat Apakah belanjawannya Tapi yang pasti Belanjawan tahun ini Berlandaskan konsep madani Yang diamalkan kerajaan Iaitu untuk membangunkan tanah air Yang lebih mampan dan makmur Dan masih lagi mengekalkan Nilai hormat Dan juga keharmonian Kesaksamaan Dan menjadi teras utamanya Masyarakat Malaysia yang adil Mungkin ada pihak-pihak Mungkin teruja Berdebar Tetapi saya pasti Semuanya mengharapkan yang terbaik Bukan saja untuk memperbaiki Kehidupan kita Tetapi juga ekonomi Masyarakat Malaysia sebenarnya Setuju Jadi petang ini jangan lupa Kita sama-sama saksikan Belanjawan 2023 Okey baik Tadi Farin pun dah katakan Hari ini hikayat berkahwinan Bukan saja untuk mereka Yang sudah berkahwin Tetapi juga untuk mereka Yang belum berkahwin Saya hadirkan diri saya Wah sebab tahu Ada bersama-sama kita Tapi sebelum itu suki Apakah kita saksikan Kopilasi TikTok Menarik yang ada Perkaitannya Dengan topik kita Hari ini Saksikan Di sebalik senyum Tersebunyi Sedibu larat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami masih penat, kan? Tak adalah Tak penat pun Kenapa? Saya bigilah rehat Kau tak boleh dejar Biar ober-boberänn Biar rehat, eh Seri So tidurkan anak dia pula yang tidur. Tu dah bangun basuh toilet ke seder kain tu nak cakap banyak kerja nak kena buat ni. Tidur pula tengah hari ni. Saya yang terakhir tu. Saya pernah tengok macam nak kesian. Tapi rupanya. Tapi itu mungkin satu sindiran jugalah kepada para suami. Saya nak tanya awak kat rumah macam mana? Eh saya. Nanti kalau saya cerita kata puji diri saya sendiri pula. Itu kena tanya diri saya lah macam mana. Tak apalah nanti kita buat kejutan buat awak. Tapi ada paparan-paparan yang manis saya menyentuh hati yang kami kongsikan kepada anda sesuai dengan hari ni iaitu hikayat perkahwinan di mana topik kita hilang cinta tinggal sayang. Kalau kita fikir apa beza? Apa masalahnya? Pasal cinta dan sayang tu tetap ada. Tapi saya nak bagi soalan yang agak kreatif untuk kita terangkan berapa-apa. Untuk penonton. Awak cintakan mak awak? Ya. Awak sayang saya? Ya. Okey. Awak cintakan saya tak? Kalau dalam konteks bahasa Inggeris ya saya cintakan awak I love my co-host Okey. Tapi buninya tak tapi yang penting sekarang ni bila kita sebut cinta dan sayang pastinya awak tidak mencintai saya tapi awak sayang saya sebagai seorang kawan sebagai seorang sahabat mungkin sebagai seorang abang dan sebagainya. Okey bermakna perkataan cinta dan sayang itu dalam konteks bahasa Melayu kita ada bezanya. Betul. Okey. Ada di mana cinta itu diletakkan lebih atas. Kita biasa mendengar mencintai Tuhan kita mencintai ibu bapa kita tetapi bila sama dengan pasangan kadang cinta man cinta tapi ini isu dia. Tapi isu ini juga menjadi isu Halijah Halijah dah komen dah awal-awal tadi Oh Halijah terima kasih Halijah ni memang setia kepada kita daripada awal. Dia kata dia tak tahu maksud cinta tahu-tahu dah kahwin dah terus. Haa. Ini juga menarik yang kita akan kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ni. Okey. Kongsikan mungkin anda juga mempunyai definisi anda pengalaman anda dan isu-isu anda yang terseri bersama kami di Facebook Wanita Hari ini TV3 dia juga Instagram kami WHI dan tidak lupakan TikTok kami. Jadi kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini di WHI Cinta, Sayang, Love tak sama eh? Kita nantikan. Wanita Hari ini Wanita Hari ini tak kerja ke mamat ini? Elok saja pakai t-shirt dengan staf pendek. Betulkah dia tak kerja hari ini? Selalunya bukan main tak menyempat nak pergi kejar ke ofis itu. Cuti ke? Alah, janganlah cuti. Tolong. Kerjalah. Pergi kerja. Tolong. Awak ada nak tanya ayah bapa ke? Tak ada. Nak tanya apa? Hari ini pembunuh. Soal tak kerja. Hei, busanlah. Elah, kenapa? Kalau awak nak keluar, awak keluarlah. Tak payah nak tunjuk hati itu, macam itu. Tak kata nak keluar pun. tak ada pelan pun. Oi! Takkanlah buat segelas air ambil masa berejam Cik Mia Alisa, oi! Mia! Ya, kejap, eh! Tak puas menangis di luar tadi. Samu menangis di dapur pula. Ha? Tak ada. Mana ada apanya? Habis itu, takkanlah buat segelas air ini ambil masa berejam sampai berjanggut air tunggu kat sini. Dah minumlah, nanti sejuk pula. Apa? Nak pergi dapur. Kemas dapur. Tak payah nak kemas sangatlah. Duduk sini, tembangan air. Susah sangat, ini. Dekatlah sikit. Nampak itu, sedotan drama yang menunjukkan bagaimana pasangan yang berumah tangga. Mungkin agaknya bila dah kahwin itu cinta, lepas itu tinggal sayang itu. Jadi, dia macam itu. Kadang buat benda tak ikhlas. Tapi, kalau secara realiti atau peratahnya, mungkin ada yang masih lagi dalam rumah tangga tapi sekadar menjalankan tanggungjawab. Kerana mereka bergelar suami atau isteri. Baik. Dia kalau cinta macam cerita Titanic, you jump, I jump. Kalau sayang dia, you jump, I jump. Oh, taklah. Kerana duduk mati pun tak guna juga. Baik. Kita nak teruskan perbincangan kita pada hari Jumat ini. Kita bersama dengan Faisal Elay dan juga suami Heikal Hanafya. Terima kasih bersama Hanafya. Hanifah. Hanifah. Oh, maafkan saya. Baik, sehat ke duduknya? Sehat, Alhamdulillah. Pasangan cinta, pasangan sayang. Nanti kita tanya kepada mereka. Dan, wow. Serba segak pada hari ini. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad, perunding motivasi kita. Apa khabar, Doktor hari ini? Baik. Alhamdulillah. Lengkap baju belayu ini. Lengkap hari ini. Ini siapa stylistnya hari ini, Doktor? Itulah. Ini sebenarnya sebab follower tak kata lah hari Jumat cuba pakai baju Melayu sesekali. Wah, dia itu teman-temankan lah Farin juga. Teman-temankan lah Farin. Betul ke ada majlis apa-apa lepas ini? Takut tu. Takut, kasih. Okey, baik. Hilang cinta, tinggal sayang. Macam-macam komen sudah pun dikongsikan oleh penonton. Saya nak mulakan dengan komen daripada Fizah-Fizah. Saya berkahwin hampir 30 tahun. Okey. Tapi tak ada perasaan cinta. Sayang tu mungkin ada sebab fikir anak-anak. Okey, kalau kita baca ni macam boleh, macam tu hampir 30 tahun. tiada rasa cinta sayang sahaja. Jadi mungkin doktor permulaannya kita nak tanya kepada doktor apakah sebenarnya perbezaan cinta dan sayang sebab kalau saya saya bahasa Inggeris love je perkataan yang saya gunakan. Baik, baik. Tapi saya tengok bahasa Melayu ada suka, sayang, cinta. Baik. Dan mungkin kita nak menjawab Fizah tadi tu. Mungkin sebenarnya dia mencintai tapi di sini tak sedar. Silakan. Okey, ini topik yang sangat menarik. Bila kita kata cinta cinta pasti ada sayang. Okey. Cinta, kalau dia mencintai seseorang dia akan datang sayang dia akan datang rasa peduli rasa ambil berat cinta ni tadi. Dan cinta datang dia tak perlu ada sebab. Dia tak dia tak ada logik. Dia boleh jadi buta cinta tu tadi. Tetapi sayang sayang ni dia datang dia mesti ada sebab. Akan sebab memikirkan anak-anak tadi sebab pengorbanan sebab dia suka dia sayang sebab isteri pandai memasak pandai jaga dia dan sebagainya. Jadi cinta dan sayang ni itu beza dia. Jadi oleh sebab itu boleh tak sebuah rumah tangga didirikan atas dasar sayang tanpa cinta. Jawapan dia boleh lah. Sebab bila katalah dia sebab cinta ni dia tak boleh paksa tau. Dia terbit hadir dengan sendirinya. anugerah Allah kepada dia dia tiba-tiba mencintai. Cuma kalau sebuah rumah tangga itu didirikan dengan cinta dan kasih sayang yang ini insyaAllah kekalnya lama. Tapi kalau sayang sahaja bila dia berterusan mungkin dia tak ada rasa bahagia yang sebenar tetapi kerana tanggungjawab. Baik. Bila kita baca tadi saya baca komen tu macam sebagai orang ketiga pihak ketiga yang bacanya macam eh besar juga masalahnya ya tak ada cinta tapi sayang. Tetapi sebenarnya bukanlah masalahnya begitu besar. tidak tidak dia bukan bukan masalah tak jadi masalah kalau masalah tak adalah kekal sampai 30 tahun dan kadang-kadang sebab dia mungkin jodoh yang dia dapat itu bukan pilihan hati dia mungkin dijodohkan oleh kaum keluarga kawan-kawan tetapi lepas tu dia tengok pasangan dia orang yang sangat bertanggungjawab ambil berat sempurna nak cari orang macam tu kat luar belum tentu dapat jadi teruskan sahaja kenapa nak bising-bising kan anak-anak pun dah besar jadi mungkin dari segi mencari cinta tu dia tak dapat rasa tapi kerana ada rasa kasih rasa sayang terus sajalah sebab kita kena faham sayang ni dia bukan hanya kepada manusia dia boleh pergi kepada makhluk haiwan dan sebagainya dia boleh pergi kepada benda kita sayang kereta kita kita sayang barang kita kita sayang tapi tak ada orang kata oh saya begitu mencintai kereta saya mana ada Heikal ada ke Heikal dia suka kereta ni dia mencintai kereta dia saya rasa tidur peluk kereta ada tapi ini bermakna bagaimana cara kita melihat sesuatu perhubungan baik ianya sayang maupun cinta tapi kalau kita mendengar memang ada perbezaan ada cinta dan juga saya takut lepas mungkin isteri ataupun suami awak sayang saya tak sayang eh sayang je tak cinta ke nanti orang tanya pula nak up lagi kan kita nak tanya pada Heikal dan juga Faizah sendirilah mungkin siapa boleh menjawab bila kita nak cerita tentang ni dalam satu perhubungan yang panjang kita dah ada anak dah ada tanggungjawab dan sebagainya biasa dalam perhubungan percintaan nama pun perhubungan percintaan girlfriend boyfriend cinta tapi bila dah berumah tangga mesti dah jadi berbeza jadi adakah sekarang ada cintanya atau rasanya sayang sahaja dan datang cinta ke macam mana kalau kita cakap pasal sayang kalau dalam satu perkahwinan sayang tu adalah salah satu tanggungjawab sayang tu memang tanggungjawab bila kita berada dalam perkahwinan sayang adalah salah satu tanggungjawab yang perlu ada kalau tak ada sayang macam mana nak duduk dalam satu rumah kan dia mesti tak boleh tapi kalau tanya dia macam ni masalah kita ni dia macam ni kita let's just be realistic lah ok bila dah berkahwin dia memang satu hubungan tu dia tak sama macam zaman-zaman kita couple-couple dulu dia memang tak sama sebab kita dah biasa dengan orang tu kita dah biasa maksudnya kita dah terbiasa dengan dia dah terlalu kenal dia yang membuat ikan yang kita kita tak kita tak bukan tak ambil berduli tapi kita macam mengambil benda tu remeh lah macam selesa lah dia terlalu selesa dan kita rasa macam alah tak apalah dekat situ je macam tu contoh lah tapi tapi kita tak tapi hakikat yang sebenarnya yang perlu yang suami ataupun isteri ni kena buat dia selalu kena macam ialah macam kita kalau pergi gym kalau kita pergi gym masa nak kena nak kena selalu work out kalau tak work out jatuh lah masa tu samalah juga dalam kawin macam tu lah jadi kawin pun macam tu dia selalu kena refresh lah sebab tu yang kadang-kadang bila satu hubungan tu macam dia dah terbiasa dalam keadaan bila bergaduh kau maki aku aku maki kau kau pun tu habis satu taman boleh dengar dia dah terbiasa benda tu jadi dia dah menjadi kebiasaan itu yang itu yang kadang-kadang yang lelaki mungkin tidak katanya lelaki mungkin tak lah tapi ni saya bercakap based on kawan-kawan wanita dia lebih macam aku duduk je lah kat sini dia macam redor macam tu lah dia macam redor aku redor dia bukan bercakap sendiri dia sekarang dia tengah bercakap secara arm dia tengah ingat dia cakap saya pula saya tak dengar pernah pula tengok blog kata rumah Ekal lebih ser so macam contoh lah tu saya bagi contoh sebab benda ni yang berlaku yang kita tengok selalu yang jadi lah sebab I cannot deny saya ada ramai kawan-kawan yang ada masalah macam ni yang macam bila saya tanya macam you know padahal dia orang dulu yang saya kenal macam very loving dia orang bercinta lagi lama daripada dia orang kahwin macam tu tiba-tiba bila dah kahwin dah ada anak dia macam eh I don't know I don't care dia macam tu habis tu kalau kata dia ada perempuan lain macam mana tak kisahlah I'm just in this marriage it's because of my kids dia macam tu ini yang kita tak nak ini yang kita nak bincangkan dan tekankan kepada hari ni sebenarnya dia macam dia macam takpelah aku duduk je lah dalam dalam sebab aku dah selesa macam I'm just comfortable to be in this marriage for the sake of the kids lepas tu matilah lepas tu habis dia macam tu dia macam redor selalunya benda ni dekat perempuan jarang lah dekat lelaki sebab kalau lelaki dia dah tak boleh takpe aku kahwin lain lah dia macam tu selalunya ini yang buat saya tak senang duduk lepas sebelah iya ke Farin Ahmad tu kepada Heikal iya ke minta tolong kita betulkan sikit seksi wanita dia macam ni dia sayang ni dia ada dia celik cinta ni dia buta buat tu lagu eksperisi C-I-N-T-A-B-U-T-T kan dia buat lagu tu kan jadi cinta ni memang buta tapi macam saya setuju apa yang doktor cakap tadi apa saya sayang semuanya tak salah sebenarnya cuma bila you kahwin antara saya sayang maknanya nanti later on you kena develop untuk mencari cinta dalam perkahwinan you tu kan kalau ada rezeki insya Allah akan dapat dan dia akan jadi lebih kuat lebih berkekalan so mungkin kalau ada ujian daripada luar macam-macam ujian datang tiba-tiba saya tersuka suami you ke saya kapa jadi dia tak akan dia tak akan menggugat menggoyahkan rumah tangga tu kan itu yang saya andaikan benda macam ni jadi kita sebenarnya macam kata Pak Isha tadi sebab anak-anak benda ni memang bahaya sebab memang kita cakap kita nak duduk sebab anak-anak tak apalah aku tengok muka kau ni sebenarnya tak boleh belah dah sebenarnya tapi bila aku fikirkan ada tiga orang anak-anak ni yang mungkin satu hari nanti apa yang you buat anak-anak keempat dalam anak-anak tu bila you buat kat isteri kita kita buat macam tu mungkin satu ketika pun kita boleh buat kat anak-anak kita satu hari kat anak-anak pun hilang sayang kan benda ni boleh terjadi jadi ke dalam kita kena ada seni kena ada kreatif kreativiti kena ada dalam rumah tangga ni macam macam berlakon je kak macam mengarah drama you kena ada input-input untuk you nak jadikan rumah tangga you tu bagus ini pendapat saya saya rasa memang sangat menarik jawapan mereka sebenarnya kalau berkara ni kalau dibiarkan bahaya dan dia berbalik kepada diri kita sendiri bila berbicara mengenai cinta dan sayang dalam rumah tangga ni tapi apa yang kita tak nak sugi yang lain tadi tu lah macam yang mereka sebut kat tadi saya duduk kat sini pasal saya dah bergelam je saya dah sedesa lantak lah nak buat apa tak nak lah tersuka suami orang itu yang kita tak nak ok baik tapi saya pasti bukan sahaja pendapat mereka di studio tapi mereka juga di luar sana pasti ada pendapat mereka masing-masing kita dengar kata lebih dahulu ok so bagi pendapat saya lah kan actually cinta tu dia boleh like slowly hilang dia dah terlalu lama in marriage sebab somehow macam kahwinan tu is actually another journey of life lah so kadang-kadang macam as a wife ataupun as a husband kita terlalu fokus and commit in apa ni preparing benda yang better for the family so somehow masing-masing dia macam dah terlupa yang the foundation of the marriage tu sebenarnya is the wife and also the husband pada pendapat saya kerana kita masih dalam proses menyesuaikan diri mengenali pasangan masing-masing jadi dari situ akan ada kenapa rasa hilang rasa cinta sebab kita tidak mengenali pasangan tu masing-masing cara mendalam rasa cinta tu sebenarnya datang ni daripada hati cuma bila ada sentiasa ada persisian faham persekitaan yang berpanjangan so benda ni akan mengakibatkan cinta tu rasa hilang sometimes it's okay for partner to like to take a break a while from the routine just to get orang kata macam refreshment lah saya rasa kalau nak bagi dia communication antara pasangan orang kena macam husband and wife orang kena beritahu okay apa yang dia rasa tapi sebenarnya setiap permasalahan kita boleh berunding berbicara untuk mengelakkan daripada satu satu tahunan itu baik masing-masing ada pendapat mereka sendiri tadi awak pun ada pendapat tak saya tak ada saya kalau saya nak bercinta je itu je nampak tak ikhlas lah muka awak tapi apapun saya nak bacakan komen daripada di facebook ini daripada Marina cinta itu pada saya bukan mudah untuk diungkapkan pada sesiapa sahaja ikhlas dari hati sepenuh hati sayang itu lebih kepada berkongsi kisah suka duka dengan orang yang dipercayai boleh jadi sahabat suami dengan suami sendiri kadang bukan kita cinta tapi sayang saling melengkapi itu pendapat Marina doktor ada orang seperti yang tadi dikongsikan oleh Faizah bila dah berkahwin dia ada fasa-fasanya orang kata honeymoon lah saya tak tahu mungkin ada tiga fasa lima fasa stages of love nanti awak kahwin awak tahu saya dah ambil nota sekarang dia start dengan romantic love ada distraction adjustment dan sebagainya dan mungkin doktor dulu membantu mereka di luar sana untuk faham apakah sebenarnya fasa-fasa ini mungkin ada orang dah kahwin 10-15 tahun lepas tu dah tak rasa cinta tu alah suami saya tak cinta pada saya tapi sebenarnya ada cinta dia orang tak sedar dia ok apabila kita waktu kita zaman ada orang zaman bercinta ketika itu mungkin jiwa dia kosong dan dia bercinta dan dia rasa ada sesuatu yang mengisi jiwa dia dan cinta kemudian dia berkahwin maka dia cinta itu dipenuhi ok bila cinta itu sudah dipenuhi maka ramai orang bila bertahun-tahun berkahwin dia rasa dia bukan tak cinta tetapi dia rasa itu dah milik dia jadi dia tak ada kebimbangan lagi maka dia teruskan tanggungjawab dan ketika itu kita kena lihat orang lelaki sebagai contoh dia ambil tanggungjawab dia bekerja keras dia cari nafkah sebab apa sebab dia sayang keluarga dia dia sayang anak-anak dia maka dia pergi kepada fasa sayangnya iaitu karena sayanglah dia jaga karena sayanglah dia ambil berat dan sebagainya tetapi cinta masih ada tetapi cinta itu sudah dipenuhi tapi dia tidak dirasai kerana ia tidak disuburkan jadi kena cinta kalau nak rasa kena selalu kena siram kena subur kena sebut kena nyata kena buat kejutan sekali bagi kad sekali bagi bunga sekali ajak jalan second honeymoon buat benda-benda macam itu supaya dapat rasakan kemarakah cinta itu tadi kalau tidak dia jadi macam itulah kerana kita terlalu sibuk kita penuhi tanggungjawab kita tak sedar bahawa cinta itu ada sebenarnya kalau tak ada maka mudahlah untuk kita berpisah dan sebagainya sebab kenapa tak berpisah kadang-kadang walaupun ada orang walaupun dah tak sayang tapi kenapa kekal lagi aku dah tak sayang lah tapi kenapa kekal lagi sebab cinta masih ada saya suka itu sebenarnya ini saya daripada awal saya tercari-cari sebenarnya apa beza sayang apa beza cinta kalau dalam bahasa Inggeris macam Suki kata tadi love tapi mungkin saya pun boleh katalah saya nampak tak janggal lah kalau saya kata saya sayang Haikal saya sayang doktor tapi saya cintakan mereka berdoa dia macam pelik pula kan tetapi saya nak tanya pada Ekal sendiri lah setuju tak kalau saya kata sebenarnya kita dah setuju lah kata bila ada sayang adanya cinta ada cinta ada sayang dan dalam hubungan rumah tangga tak kira macam mana kita rasa hamba kita rasa tawar sekalipun sebenarnya memang cinta tujuh kerana perkahwinan bukanlah pekerjaan it's not a job dia ada satu perhubungan satu tanggungjawab yang sebenarnya memang adanya cinta dalam itu ok ok memang perkahwinan macam apa yang Farin cakap itu contohnya bila kita nak jaga benda itu kita punya diri kita sendiri contohnya bila kita kata isteri turun pagi-pagi habis itu kita pun duduk kat bawah muka pakai kemplikat pakai singlet duduk sesong habis itu kau tengok aku aku tengok kau jadi benda ini sebenarnya dia jadi macam banyak berlaku saya rasa banyak berlaku saya ada few kawan yang kerja kat proton macam ni dia juga ada orang kan dalam rumah tangga rumah tangga tak ada sebab saya saya selalu pakai macam ni baru pagi-pagi dia pakai boxer je baru seksi dia terpulang lah cara dia kan tapi kita sendiri bila kadang-kadang kita akan rasa tau eh apa tu sengak hari ni tengok dia dia pun sengak kan mungkin dia ada masalah bila sengak kita kena approach kenapa yang you ada problem ke ada problem berapa kan ini kalau kau pun senyak aku pun senyak lah kali itu yang kadang-kadang terpaksa buat macam kita cuba buat untuk pening kepala tapi dia pun buat tak tahu buat kita sebab dia pun tengah pening kepala jadi memang tak akan yang sebenarnya kita kena ambil tahu lah bagi saya kan itu yang menyebabkan jadi macam rumah tangga tu jadi tak ada apa habis tu sengak tengok pula anak-anak kan jadi habis tu ada masalah-masalah datang benda-benda ni akan buat goyahnya kita akan di attack bila kita senang attack jadi benda tu akan jadi cepat pada tinggalnya apa bahagia tinggalnya tanggungjawab sebenarnya hilangnya sayang dan cinta tinggal tanggungjawab je itu mana kita takut kita tengok tanggungjawab tanggungjawab ni berapa lama boleh tahan ya ya dalam lama-lama dia senyap masing-masing senyap kemudian akhirnya paling baik dia jadi macam time bomb dia akan meletup pula kerana dah tak ada tak ada sayang tak ada cinta itu yang satu tamat dengar tu ok baik saya pernah terbaca yang cinta ni love is supposed to be liberating perlu ada freedom kebebasan tetapi kadang-kadang bila dah orang rasa tak ada cinta dia rasa macam macam terkungkung sedikit kalau ada cinta rasa terkungkung macam aku kalau buat apa-apa kena fikirkan suami aku kena fikirkan aku sebab love tu kan cinta tu tetapi saya nak tanya kepada Faizah sendiri lah bila Faizah dalam fasa percintaan dah 12 tahun berkahwin adakah Faizah rasa liberated freedom itu ada ataupun sentiasa ada di belakang kepala tu ok saya cinta pada suami saya jadi saya harus fikirkan benda ni 2-3 kali ke memang freedom tu ada je sentiasa you know when you talk about love love is about sacrifice sebab saya ada masalah di mana Haikal ni terlalu kuat cibur wuih di Fatah saya potong ni saya potong jadi disebabkan saya tahu dia macam tu jadi tak payahlah tak apa seorang dah tahu macam tu jadi 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 saya tahu bila saya tahu dia macam tu jadi saya selalu macam kalau contohnya macam kalau dia tak ada kat rumah saya tak akan saya hanya akan keluar macam untuk macam grocery ke ataupun hantar anak pergi sekolah ke saya tak akan keluar makan lawa-lawa keluar melipatkan kawan kalau dia tak ada sebab saya tahu dia ada masalah tu saya tengok Ekal tadi masalah ke tu saya tak nampak masalah ni macam itu anugerah tu saya takut jadi apa-apa kat luar luar ni kan macam-macam jadi itu situasi di rumah tangga anda saya nak tanya doktor itu bukan masalah seperti yang dia kata-kata tapi itu adalah masalah bagi sesetengah orang bukan masalah lah it's a sacrifice bagi awak bukan masalah ada orang rasa masalah aku nak keluar pakai cantik-cantik pun tak boleh sebab suami aku tak bagi dia tak suka jadi itu sacrifice yang Faizah itu kelebihan dia rasa macam macam mana cinta ni banyak sangat rules and regulation dia cinta macam ni lah apabila kita mencintai seseorang maka kita sayang dia tanpa syarat kalau kita sayang kalau sayang saja sayang ni bersyarat aku sayang kau selagi kau sayang aku aku sayang kau selagi kau jalankan tanggungjawab aku sayang kau selagi kau ambil berat jadi sayang ni bersyarat cinta tak ada syarat sayang cinta membuatkan kita sayang seseorang tanpa syarat sebab tu bila kita ijab kabul dulu adakah kita rasa pasangan kita tu malaikat tidak kita tahu pasangan kita ada kelebihan ada kekurangan perkawinan tentang satu proses untuk saling kenal untuk saling melengkapi maka bila kita ijab kabul tak ada syarat maknanya tadi kita sayang dia sepenuh hati jadi bila kita selepas itu kita lalui fasa-fasa oh suami aku macam ni oh isteri aku macam tu jadi kita kena terima itulah kelebihan dia keunikan dia kehebatan dia jadi kita kena syukur sebab Allah anugerahkan kita suami yang begitu isteri yang begitu jadi kalau kita sayang sahaja tanpa cinta itu yang banyak sangat syarat-syarat tu dia sebenarnya dokter ini dia tengah belajar tentang percintaan tapi saya suka apabila apa yang dia ulas oleh doktor maupun Faizah sendiri lah pengorbanan juga adalah salah satu bahasa cinta betul dia sebenarnya adalah satu simbol cinta betul ok saya nak saya mungkin sebagai penghujung perbincangan kita kita masih ada masa lagi tapi setuju tak dokter kalau saya kata sebenarnya dalam rumah tangga kita sendiri kena memahami bahasa itu dan bahasa setiap pasangan berbeza-beza dan fahamilah dalam bentuk perbuatan pengorbanan walaupun tidak diungkap sebenarnya ada sayang adanya cinta dalam itu kita suami bekerja isteri menghormati suami tidak membuat apa yang suami tak suka begitu juga dengan pasangan lain-lain silakan sebab itu kita kena faham cinta ini dia datang dari satu perasaan yang sangat halus dan perasaan yang sangat dalam dia tak boleh dipaksa langsung tak boleh pasang cinta itu kan maknanya dia akan terbit dan terbit itu kadang-kadang apabila kita mula pertamanya sekali redha tadi redha mensyukuri cuba menghargai dan cuba mencari kelebihan daripada mencari kekurangan maka bila kita buat proses itu akhirnya dia akan dapat satu cetusan hati daripada dalam aku cinta suami aku aku cinta isteri aku kalau kita cari benda yang sebaliknya kita tengok kekurangan kita tengok apa yang dia tak lakukan kita cari sebab untuk sentiasa bergaduh yang macam mana nak hadir cinta dia takkan hadir cinta itu malah yang cinta yang hadir pun akhirnya boleh hilang jadi oleh sebab itu kena sentiasa bila kita berumah tangga suburkan kasih sayang cari cinta sejati dengan syukur pada Allah sebab cinta dalam Islam senang saja cinta pertama cinta pada Allah dan Rasul cinta kepada ibu bapa dan cinta kepada pasangan kita dan cinta kepada anak-anak cinta kepada orang yang ada di sekeliling kita jadi oleh sebab itu kita kena suburkan perkara itu dan insya Allah kalau kita dah mula kenal pasangan kita yang kita kenal betul-betul saya beritahu saya kahwin lebih 30 tahun pun ada benda-benda baru yang kita kenal pasangan kita jadi oleh sebab itu proses 10 tahun kahwin masih banyak benda yang kita belum kenal 20 tahun kahwin eh ada benda baru yang kita masih kenal itulah keindahan apabila kita mendirikan rumah tangga jadi setiap kali ada benda baru oh senang ini perkahwinan sebab ada benda-benda baru yang kita temui dalam hidup rumah tangga yang orang kata i fall in love again with my husband with my wife dan mungkin penghujung ini Heikal boleh kongsikan jugalah tadi katanya perkahwinan ini memerlukan skill seni untuk menyemarakkan lagi hubungan itu jadi daripada Heikal sendiri apakah tips yang boleh diberikan contoh-contohnya buat-buat pengsan buat macam buku dia pun buat dia pun buat pengsan kat set up dia pun telefon tengok cerita lagi ada satu lagi dia kadang-kadang kadang-kadang kita penat kita kerja kerja syuting ni pagi balik ke pagi kan jadi bila you penat kadang-kadang you balik rumah bukan you boleh you kadang-kadang memang masam kadang-kadang kita sebagai isteri di rumah bila buka pintu tengok masam kita boleh cakap eh yang masam kenapa kan kalau kita cakap macam tu tapi kalau kita pilih untuk cakap balik ya masam duduk dengan kawan-kawan bukan main ni renyeh kan jadi kalau kita cakap macam tu jadi benda tu akan membuatkan benda yang bahaya benda macam ni banyak jadi saya pernah buat dalam scene syuting baru saya dah buat scene macam tu supaya orang tengok supaya approach macam lain cari approach macam doktor cakap tadi cari benda yang baik benda yang sehat sebab kita memang jangan kita ingat benda ni tak boleh develop benda ni tak ada penghujungnya dia surprises dia tak ada penghujungan jangan jadikan cinta kita macam matahari yang dah terbit yang dah terbenam cari matahari yang terbit saya nak tahu cinta pasal dia pengsan tu boleh ok Faizah seberikan sebagai seorang isteri seorang wanita tentang rumah tangga ni ok saya ok nak bagi tips tak reti lah sebab sendiri pun keluar dalam jadi dia bagi saya macam tu lah macam kadang-kadang kalau kita dah tahu pasangan kita dia tak suka benda tu janganlah buat konsep dia macam tu macam contoh ni macam dia tak cakap pun kat saya jangan keluar keluar dia tak cakap dia tak pernah cakap pun dia tak pernah cakap pun dia tak pernah dia pun tapi cuma dia akan telefon satu kali lah dalam satu hari tu itu contoh maksudnya he's not happy about it so jadi bila dia tak happy benda tu kita janganlah bila gaduh dah perang badar tu lepas tu kita buat benda yang dia tak bagi hello you kat mana kat rumah lah kat mana lagi itu jawapan best jadi dia macam itu contoh yang macam kita dah tahu dia tak suka janganlah bila kita gaduh kita buat benda yang dia tak bagi tu sebab pun nak menyakitkan hati dia jadi macam saya sendiri saya akan gaduh-gaduh lah dia tak ada kena-mengena dengan tanggung jawap kita sebagai isteri kan macam kita tak boleh buat benda tu jadi kita janganlah buat jadi bila bila kita buat benda yang dia tak bagi tu dia umpama kita provoke nak cari pasal tajuk dia jadi terus semarakkan rumah tangga anda cinta tu disemarakkan sayang itu diteruskan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Kwasmadi Haikal dan juga Faizah bersama kita pada hari ini di celah-celah tu pastinya ramai pun rasa tersentak rasa terinspirasi juga sebenarnya awak ada tips untuk saya? saya saya dapat tips lah dah banyak dah nuta awak tu saya tahu tu dengan proses ni apapun kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini di WHI jangan ke mana-mana baik kembali bersama kami dan sambil-sambil anda menghadamkan tips-tips dan perkongsian oleh tetamu-tetamu kita tadi apa kata kita bersama dengan Fiza Sabjahan dan juga Dato' Azriel Mohd Razzi dalam segmen tajaan bersama VAsya bersama kami di wanita hari ini untuk penonton-penonton yang terus bersama dengan kami kalau tadi kita kongsikan dengan topik hikayat perkahwinan tapi pentingnya sebenarnya untuk pasangan suami dan juga isteri ni menjaga penampilan diri tak kira lah daripada luaran mahupun dalaman jadi kami nak kongsikan ini antara tips bersama dengan anda tentang penjagaan dalaman dan juga luaran ini bersama dengan VAsya bersama dengan pengasas VAsya Kosmetik and Health Care iaitu Dato' Azriel Mohd Razzi apa khabar Dato' baik sihat Fiza sihat Alhamdulillah sihat-siri Fiza hari ini Alhamdulillah berseri lah kan kena berseri ya ok ok terima kasih Fiza Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton hari ini Fiza saya percaya dah pasti semua orang lelaki dan juga wanita terutamanya kalau dah berkahwin nak mengembalikan keserian rumah tangga dan paling penting juga Fiza selain kata-kata hubungan yang suami isteri tu apa yang penting ialah kata-kata makanan tambahan pun penting sebab apa makanan tambahan dapat membantu ya menambahkan hormon dalaman sebab apa kadang-kadang ya kalau hormon tak seimbang Fiza kadang-kadang menyebabkan kateron kita jadi sensitif dan sebagainya dan satu pembacaan saya Fiza 6.9 juta wanita di Malaysia sebenarnya adalah berlebihan berat badan ataupun dikatakan kategori obesiti yang mana perkara ini amat membimbangkan dan sebenarnya salah satu punca obesiti juga adalah disebabkan oleh hormon dalaman yang tidak seimbang berbeza dengan wanita di luar negara seperti contoh di negara timur dan sebagainya Jepun mereka kata-orang tu kuat bersenam aktif dan sebagainya berbeza dengan masyarakat kita yang kata-orang tu suka makan Fiza curap makan yang tidak sihat jadi pentingnya kata-orang tu kalau kita lihat nenek moyang kita dahulu mereka juga mengamalkan pengambilan herba ataupun jamu yang mana mereka boleh mengekalkan kecertingan dalaman kekal bentuk badan yang langsing dan kalau kita tengok banyak sangat manfaat manfaat herba yang semakin dipinggirkan yang mana intipati herba seperti kacik Fatima manjekani akas rapat ni Fiza mempunyai kehebatan dan juga khasiat yang luar biasa untuk dalaman wanita sebab itu kalau kita tengok nenek moyang kita dahulu mereka walaupun dah berusia masih langsing walaupun dah beranak pinak dan rata-ratanya juga Fiza kalau kita tengok daripada sisi kata-orang tu kitaran hayat lebih baik dan sebab yang berbeza dengan anak muda sekarang ni wanita kalau kita tengok dah muda masih muda Fiza tapi ada kitaran yang terganggu kemudiannya kata-orang tu gangguan ketika datang bulan ketidakselesaan dan sebagainya dan juga aset yang kurang menawan dah beranak dah menyusukan badan yang mana Fiza pengambilan ladies collagen VAC dapat membantu mengembalikan keseimbangan dalaman wanita yang mana intipatinya seperti herba berterbaik tadi kacik Fatima manjekani akas rapat lobata dan juga pura ramifika yang mana kesemua herba ni sangat-sangat bermanfaat untuk dalaman wanita dan juga satu kajian mengenai pura ramifika dapat membantu mengembalikan keseimbangan hormon dalaman wanita estrogen dan juga progesterone yang mana pengambilan pura ramifika dapat membantu melambatkan kronologi penuhan wanita kemudiannya mencantikkan aset wanita serta mengembalikan kata-kata bentuk badan yang lebih menawan Fiza sebab itu kalau pengguna-pengguna mereka amalkan ladies collagen secara teratur mereka dapat lihat badan rasa lebih cergas lebih bertenaga tubuh badan lebih sehat Fiza dan kalau wanita yang dalam pantang mereka kata-kata cepat pulih Alhamdulillah kesihatan sempurna baik dan harga ladies collagen VS ini hanyalah RM38 dan sebenarnya Fiza saya sangat cadangkannya kalau wanita yang berkahwin mereka amalkan dua kali sehari sebab dapat membantu mengembalikan kehangatan kata-kata orang itu seperti penggunaan baru kehangatan dalam perhubungan rumah tangga kata-kata orang itu kadang-kadang dah berusia ni kadang-kadang Fiza cepat letih kurang bermaya kurang bertenaga kata-kata orang itu adalah solusi yang terbaik untuk anda yang kata-kata ingin cantik dalaman dan juga luaran serta melambatkan penuaan terutamanya bagi wanita Fiza yang kata orang itu inginkan kata orang itu kehangatan seperti awal-awal berkahwin itu dia dan satu lagi Fiza selain pada ladies collagen VS Asia saya juga turut bawakan ladies platinum yang mana ladies platinum ni dapat membantu memberi keberkesanan yang lebih berganda sebab apa dalam ni ada intipati herba yang lebih banyak dan juga Fiza dalam ladies platinum ni kita juga turut garapkan rumusan cerepron F yang mana cerepron F ni dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit sebab apa segeri penggiatan usia kadang-kadang ada masalah kulit yang kata orang itu berkedut likaran gelap bawah mata melanin kulit yang semakin gelap jadi pengambilan cerepron F ni mengikut kajian dia oleh Profesor Takashi Lino dapat membantu mencerahkan kulit yang gelap maksudnya jerawat jeragat pada tubuh badan dan sebagainya yang mana ladies platinum ni kalau anda yang dah berkahwin saya sangat cadangkan anda amalkan ladies platinum ni sangat-sangat membantu energi yang luar biasa Fiza sebab apa sangat-sangat bertenaga dan sangat-sangat baik untuk dalaman terutamanya kalau anda yang dah berkahwin dapat membantu melambatkan penuaan juga melambatkan proses menopos sebab kadang-kadang kalau kita tengok ramai wanita bila dah berusia 40-an kita dah terganggu dan sebagainya dan juga Fiza ladies collagen dan juga ladies platinum VHS ni sangat-sangat bermanfaat dan juga saya dah khususkan dengan anda semua yang mana daripada segi tekstur kepekatan dia sangatlah pekat Fiza kalau anda lihat kat depan sini saya tuang sangat-sangat pekat sangat-sangat kata orang itu bermanfaat herba-herba yang sangat tinggi kan Cik Fatimah manjagani akan serapat dan juga Fiza sangat-sangat mudah untuk anda amalkan satu kali sehari dah cukup harga yang sangat-sangat mampu milik Fiza dan rasanya sangat sedap ini adalah jus yang modern yang sangat-sangat baik untuk dalaman wanita dan seterusnya kalau untuk wanita kita ada ladies collagen dan juga ladies platinum untuk lelaki kita ada young man yang mana young man ni Fiza sangat-sangat bagus untuk lelaki kita ketahui umur 30 tahun lelaki dah ada masalah testosteron yang semakin merosot kalau perempuan ada masalah menopos lelaki ada masalah endopos jadi young man ni dapat membantu kata-kata untuk tenaga dalaman lelaki sebab apa herba-herba yang terbaik seperti tongkat ali happy medium herba-herba yang dapat membantu merangsang penghasilan hormon secara semula jadi meningkatkan hormon testosteron lelaki yang mana young man ni harganya RM38 dan sebenarnya Fiza pengambilan young man dan juga ladies collagen dapat membantu bagi anda pasangan yang kata-kata baru berkahwin yang ingin merancang kehamilan yang kata-kata nak ada zuriat jadi pengambilan kedua-duanya dapat membantu dan juga Fiza lelaki yang amalkan young man ni lelaki muda jadi amalkan young man ni akan rasa lebih bertenaga dan tak kurang juga kalau anda yang cepat letih lesul lelaki terutama yang belum berkahwin per visa kanan-kanan di tempat kerja rasa tak bermaya dan sebagainya jadi young man ni adalah solusi yang terbaik untuk anda amalkan setiap pagi waktu pagi sebelum sarapan dapat membantu mengembalikan tenaga anda sepanjang hari itu Fiza dan seterusnya menambahkan kesedian tenaga lelaki sebab lelaki juga kata orang tu nak nampak lebih kacak lebih maskulin dan juga salah satu tanda hormon lelaki yang tak seimbang perut semakin buncit jadi pentingnya untuk anda kata orang tu nak kembalikan hormon biasa imbang dapatkan young man ni sangat-sangat membantu terutamanya golongan lelaki dan seterusnya Fiza untuk kulit yang cantik semua orang nak kulit yang cantik lelaki dan juga perempuan ni dia advance white ni formulasi pencerahan unggul dan juga saya nak tunjukkan kepada anda semua yang mana advance white ni Fiza sangat tinggi dengan antioksiden ya dan juga rumusan vitamin C sangat tinggi dan saya akan tuan dalam larutan beta D ni larutan beta D ni yang gelap ni akan jadi cerah ya sekejap lagi nampak tak dia akan ikut warna advance white ni nampak tak ini menunjukkan bahawa formulasi advance white ni adalah formulasi untuk kecantikan kulit yang mana ianya sangat tinggi dengan kadar antioksiden dan juga kadar vitamin C sangat-sangat tinggi dan kalau anda amalkan advance white ni Fiza seawal botol pertama ni kulit anda kata orang tu lebih lembab lebih mulus lebih cerah masalah jeragat jerawat juga dapat diatasi dan harga advance white ni hanyalah RM40 sahaja Fiza kalau tadi larutan jadi gelap sekarang dah cerah jadi bagi anda yang nak informasi lebih lanjut mengenai produk-produk biasa boleh hubungi dengan kami 1-800-883-990 ataupun Fiza boleh hubungi sokel-sokel yang cemerlang tertera kat kakak cek 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 tv sekarang ni dan juga boleh dapati di seluruh toko-tokok jambahamperan ataupun boleh buat belian di Shopee di Lazada ataupun di Jombai.my ingat kalau ke kerajaan-kera jamu pastikan VASIA baru beli sebab VASIA adalah peneraju perintis dan juga pencetus perpulauan berkualiti pada harga yang mampu milik secara ringkasnya Fiza untuk wanita dalaman yang lebih bantap lebih baik-baik jangan lupa dapatkan ladies collagen VASIA untuk lelaki dapatkan young man tenaga yang luar biasa dan juga untuk kecerahan kulit dapatkan advance rate harga RM40 sahaja Fiza. Terima kasih dan jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Dato' di atas perkongsian berkaitan rangkaian produk V-ACIA itu tadi. Kita nak berehat dahulu seketika kembali selepas ini di Wanita Hari Wanita Hari Ini Wanita Hari Ini Wanita Hari Ini Terus bersama kami di Wanita Hari Ini Terima kasih kerana kita ada juga nak kongsikan bersama-sama dengan anda tentang peminat-peminat drama ni ada anugerah untuk drama sangat. Betul Farid, pada semua peminat drama di TV3, undian bagi tonton anugerah drama sangat hampir ditutup. Jadi jangan lupa untuk undi drama pelakon serta dua kategori baharu anugerah BBN. You tonton dan opah pilihan tonton di www.extra.com.my slash tonton anugerah drama sangat. Dan ingat tarik tutup undian adalah pada 26 Februari 2023 ini. Tinggal dua hari lagi. Opa, opah pilihan. Saya dengar orang semua macam opah. Opah tak dipertandingkan. Baik, seterusnya ini cukup menarik ni. Drama mengenai AJL di tonton iaitu drama rombongan Cik Kiah ke AJL. Rombongan Cik Kiah kembali dan kali ini mereka ke anugerah jawab lagu. Sudah pasti semakin rioh apabila Cik Kiah harus mengumpulkan satu rombongan orang kampung dengan bantuan Ali dan Mira. Adakah Cik Kiah mampu mengawal ragam dan kerena mereka? Dibintangi oleh pelakon handalan Delima Watid, Nabilah Razali, Naim Daniel, Khazaruddin, Yusuf Hashim, Metamimi Sirigar dan ramai lagi. Saksikan rombongan Cik Kiah ke AJL secara percuma ditonton dengan membuat turun aplikasi tonton di Play Store atau App Store sekarang. Tapi ini bukan Ali kita kan? Bukan Ali WHM. Bukan, bukan, bukan. Itu untuk Cik Kiah tu. Okey, baik. Farin, saya ada satu komen ni saya baca tadi. Boleh. Sweet sangat. Saya rasa saya nak kongsikan bersama anda. Silakan. Daripada Cik AI ya. Saya jatuh suka pada suami masa tahun 2017. Sejak first time kenal, 2019 saya aksiden kereta versus lorry dan hujung 2019 bertunang. Masa 2020, kami berkahwin. Muncul rasa sayang. Dan cinta. Lagi-lagi lepas ada anak dah sanggup stay dan saya walaupun macam-macam ujian, kami masih lagi bersama. Alhamdulillah. Terus, semarakkan cinta anda untuk rumah tangga anda dan cinta dan sayang dalam rumah tangga ni datang secara paket yang menyeluruh. Cinta, sayang, tanggungjawab dan sebagainya. Okey, baik. Esok kami akan kembali. Hujung minggu memang menarik. Memang meriah. Dan esok kita kembalikan memori daun pisang. Saya hanya boleh fikirkan makanan daun pisang orang India. Tapi pelbagai lagi yang kita boleh gunakan daripada daun pisang. Kuih koci tu guna daun pisang kan? Dan juga mungkin ada kreativiti dan sebagainya. Masa darjah satu saya guna daun pisang tu untuk buat chop-chop tu. Wah, itu pun mungkin ada. Okey, baik. Pastikan ada kembali bersama kami esok jam 12.30 hujung minggu di Wanita Hari ini. Saya dan Nasugi tinggalkan anda sini. Jaga diri dan untuk kawan Adam pergi solat Jumaat. Ya, salam Jumaat. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.